Intro Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Diutus Berdua-Dua Yang berdasarkan pada Injil Markus bab 6 ayat 11 Yesus bersabda Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah Tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu Kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu Dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu Keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang ada di kakimu Sebagai peringatan bagi mereka Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Pada suatu ketika Yesus memanggil kedua belas muridnya dan mengutus mereka berdua-dua Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat Dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka Kecuali tongkat Kecuali tongkat Roti pun jangan Bekal pun jangan Uang dalam ikat pinggang pun jangan Boleh memakai alas kaki tetapi jangan memakai dua baju Katanya selanjutnya kepada mereka Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah Tinggallah disitu sampai kamu berangkat dari tempat itu Kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu Dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu Keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu Sebagai peringatan bagi mereka Pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat Dan mereka mengusir banyak setan Dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka Saudara-saudara terkasih Ketika mengutus para muridnya untuk mewartakan kabar gembira Yesus juga mempertimbangkan agar mereka pergi berdua-dua Tujuan Yesus adalah Agar ada teman yang sepadan dalam perjalanan Sehingga berbagai permasalahan yang muncul Dapat dibicarakan bersama-sama Ada pemikiran lain yang bisa membantu penyelesaian tugas tersebut Menyatukan pemikiran dua orang tentu saja tidak mudah Suami istri yang sebelumnya sudah berpacaran beberapa tahun saja Masih sering mengalami kesulitan Menyamakan pendapat Disinilah dituntut kesetiaan Untuk tetap bersama-sama Mengambil konsep dalam sakramen perkawinan Dalam untung dan malang Dalam suka dan sakit Sikap setia ini meneladani sikap Tuhan Yang tetap setia Mengasihi manusia Walaupun berdosa Memang bukannya hebat pemikiran atau canggihnya Teknologi yang menuntukan Keberlangsungan hubungan Antara manusia Yang lebih senang Untuk bekerja sendiri Karena apapun yang dikendakinya Dapat diwujudkan Namun jika demikian Tidak ada pendamping Yang bisa menunjukkan yang baik Dan yang benar Saudara-saudara terkasih Walaupun Yesus meminta para muridnya Untuk pergi berdua-dua Tetapi Yesus menyampaikan beberapa hal Yang dilarang Dibawa dalam perjalanan Sabda Yesus Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan Kecuali tongkat Roti pun jangan Bekal pun jangan Uang dalam ikat pinggang pun jangan Boleh memakai alas kaki Tetapi jangan memakai dua baju Bagaimana mungkin Hal-hal yang biasa Diperlukan dalam perjalanan Malah dilarang oleh Yesus Bagaimana kita kuat bertahan Jika demikian Walaupun kita mewartakan kabar gembira Tentang Yesus yang telah bangkit Tetapi bukankah Kebutuhan sehari-hari Tetap diperlukan Bukan maksud Yesus Menganggap tidak penting Yang duniawi Tetapi Yesus hendak menekankan Apa yang penting Dalam menjalankan tugas Yaitu Yesus sendiri Karena Yesus yang mengutus kita Yesus pasti sudah menyiapkan Berbagai keperluan kita Dan yang Yesus persiapkan Pasti sudah sesuai Dengan kebutuhan kita Yesus hanya ingin kita Menaati tugas perutusannya Dan mempercayakannya Yang lainnya Dalam tangan Yesus Saudara-saudara terkasih Jadi Apa yang ditugaskan Yesus Kepada kita Sabda Yesus Pergilah memberitakan Bahwa orang harus bertobat Mengusir setan Dan menyembuhkan orang sakit Ternyata Tugas kita adalah Mempertobatkan orang lain Hal itu bisa terjadi Kalau kita sendiri juga Mau bertobat Tugas kita adalah Mengusir setan Namun Jika kita tidak pernah Sungguh-sungguh beriman Kepada Yesus Dan malah lebih percaya Bahwa hidup kita Dikendalikan kuasa lain Hal itu Tidak akan terjadi Tugas kita adalah Menyembuhkan orang sakit Syarat utamanya adalah Bahwa kita juga Sungguh-sungguh bertanggung jawab Atas kesehatan Badan kita sendiri Dan lingkungan Di sekitar kita Sebelum berangkat Menunaikan tugas Perutusan kita Semestinya kita Membenahi diri Terlebih dulu Bisa dikatakan Bahwa Yesus Tidak menugaskan kita Untuk memperbaiki Orang lain Tetapi Yesus Mengajak kita Merefleksikan Hidup kita sendiri Bukankah Mengurusi Kekurangan Orang lain itu Mengembirakan Namun Melihat Kelemahan diri sendiri Sungguh berat Dan kita cenderung Enggan melakukannya Akan ada Kebahagiaan di surga Jika satu domba Yang tersesat itu Ditemukan kembali Kitalah Domba Yang tersesat Kedalam dosa itu Maukah Kita diutus Mempertobatkan Orang lain Maukah Kita diutus Mempertobatkan Diri sendiri Marilah Kita Berdoa Ya Tuhan Kami selalu Risau akan Tugas kami Dan sibuk Mempersiapkan Segala sesuatu Yang diperlukan Kami kurang Beriman Akan penyelenggaraan Yesus Dalam perjalanan Hidup kami Tambahkanlah Iman kami Akan Yesus Engkaulah Tuhan kami Kini Dan sepanjang Masa Amin Semoga Kita semua Selalu Dinaungi Dan dibimbing Oleh berkat Allah Yang Maha Kuasa Dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Dinaungi 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 Terima kasih.